Musik Saya melihatkan lemah gelam gas survei yang kemudian menyelenggarakan KUIKON ini memang sangat dasat pengaruhnya terhadap masyarakat. Kita lihat misalnya di beberapa daerah dalam pilkada itu terjadi konflik bermula dari lembaga survei. Nah secara nasional ini kita lihat memang yang paling monumental ini dalam pilpres ini. Oleh sebab itu saya menurut saya inilah momentum bagi KPU, Bawaslu dan aparat kepolisian untuk membuat tim untuk mengusut semua penyelenggara KUIKON agar ini tidak menjadi ladang kejahatan hanya untuk kepentingan uang Nah jadi kalau semua terseleksi, semua bisa diungkapkan fakta-faktanya dan kemudian ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dihukum ini nanti ke depannya akan melahirkan lembaga survei institusi KUIKON yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Nah momentum sekarang ini menjadi penting juga untuk memberikan persadaran kepada masyarakat Kenapa lembaga-lembaga survei yang menyelenggara KUIKON ini yang dibayar oleh si A memenangkan si A, yang dibayar oleh si B menangkan si B karena tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk membiayai lembaga-lembaga survei semacam ini sehingga dengan penyelentikan ini, dengan momentum ini kemudian menghukum penyelenggara KUIKON yang memang menyalahgunakan kekuasaannya maka akan menjadi penting, bagus untuk masyarakat. Jadi yang menarik lagi kan lembaga penyelenggara KUIKON dia membuat KUIKON kemudian dipublikasikan dengan cara-cara seperti propaganda ini merupakan dampak dari rekayasa itu dan ini juga akan berpengaruh kepada masyarakat oleh sebab itu, kalau hal ini tidak ada tindakan hukumnya akan terus-menerus kejadiannya terulang Jadi agar lembaga ke depan ini, lembaga surveinya betul-betul bertanggung jawab menyalahkan KUIKON dengan bertanggung jawab maka momentum sekarang ini ketika sejumlah lembaga surveinya menyalahkan KUIKON membuat masalah dengan masyarakat maka inilah aparat hukum, KUIKON, KPU dan Bawaslu untuk segera memproses mereka ini di sidik langkah-langkah tindak pidananya kemudian dia harus dibawa, betul-betul harus dibawa ke pengadilan sebagai cermin kepada kalangan akademisi, kalangan intelektual bahwa kalian tidak bisa memainkan tidak bisa memanipulasi atau ilmu pengetahuan mereka dipakai untuk mencari uang saja atau untuk memanipulasi atau untuk menjadi alat berbeganda dari kekuatan-kekuatan politik tertentu